Terima kasih. Terima kasih. Dan tahun ini kembali terpilih menjadi event terbaik Nusantara dalam karisma event Nusantara. Dan kita melihat bagaimana produk-produk ekonomi kreatif menjadi daya tarik dari wisatawan macanegara karena dikemas dengan semangat heritage in harmony. Menghargai sejarah kita dan menghargai keberagaman kita. Jadi heritage in diversity. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pihak. Dan tadi kita menyerahkan juga atas nama GIPI penghargaan kepada Ibu Yeni dari UN Foundation. Harapannya setiap kota itu punya daya tarik festival berkelas dunia seperti ini. Jadi tahun depan mudah-mudahan bisa masuk 10 besar di Indonesia. Dan dengan lebih banyaknya kerjasama dengan pihak Belanda tadi, saya diberitahu akan ada orkestra. Tahun depan nanti kunjungan wisatawan dan pergerakan ekonominya lebih tinggi lagi. Terima kasih. Oke, cukup? Cukup? Cukup ya? Oke. Mas, untuk kota lain, apa ini kriteria biar bisa masukin seperti kota lama? Harus inovatif. Kayak festival kota lama ini harus juga adaptif. Karena walaupun namanya festival kota lama, tapi apa yang ditampilkan sangat kekinian. Dan terakhir, kolaboratif. Karena semua yang terlibat ini merangkul para pihak, ada dari pihak GP sebagai Kepungan Industri Pariwisata Indonesia, ada dari pemerintah kota, ada dari pemerintah provinsi, ada Gekraus, Pak Agus juga, yang sangat aktif. Jadi menurut saya, ke depan kota-kota lain harus bisa mencontoh apa yang kota Semarang Allah bisa tampilkan. Cukup? Cukup. Bungkus. Yuk, mandi pihak foto. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.